Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar Interreter Reliability atau Interreter Agreement Di video kali ini kita akan coba praktek analisis dengan JASP Untuk menghitung Kohenskapa, Fleskapa, dan Kribendors Alpha Nah ini adalah skenario nya Jadi ini untuk contoh yang pertama Ada 3 psikologi yang menilai apakah individu ini mengalami depresi atau tidak Jawabannya bisa depresi atau tidak depresi Nah karena respon ini sifatnya kategori atau klasifikasi Maka datanya jenisnya adalah data nominal Nah 1 ini menunjukkan depresi, 0 menunjukkan tidak depresi Meskipun ini adalah angka, tapi angka ini tidak bermakna kualitatif Nah ini adalah data nominal Kita bisa menggunakan analisis Fleskapa Jika penilainya lebih dari 2 Di sini dalam kasusnya adalah 3 Kita bisa menggunakan Kohenskapa Jika penilainya hanya 2 Jadi kita bisa pakai Kohenskapa untuk membandingkan masing-masing ini Psikolog 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 Atau teknik yang lebih fleksibel adalah dengan Kribendors Alpha Dengan Kribendors Alpha kita bisa menghitung berapapun jumlah return nya Dan berapa jenis data apapun Baik itu nominal, ordinal, interval, ataupun rasio Ini kasus yang pertama Kasus yang kedua Contohnya adalah seperti ini Ada 2 pelanggan diminta untuk menilai 10 menu makanan Apakah memuaskan atau tidak Jawabannya bisa 3 level Tidak puas, biasa saja dan puas Nah, 3 jawaban ini 3 respon ini bisa kita angkakan Menjadi 1, 2, 3 1 artinya tidak puas 2 biasa saja 3 puas Nah, karena 1, 2, 3 ini bermakna ranking Atau peringkat gitu ya Ada jenjangnya gitu ya Nah, jenis datanya adalah data ordinal Nah, karena ini data ordinal Kita bisa menggunakan Kohenskapa Tapi yang jenisnya weight Jadi weight Kohenskapa Atau kita juga bisa menggunakan Krippendos Alpha Nah, oke Sekarang kita akan Coba praktek analisis dengan JASP Nah, ini sudah saya siapkan datanya Untuk kasus yang pertama tadi Kita punya 3 router Datanya adalah data kategori Jadi, depresi atau tidak depresi Nah, untuk melakukan Interrater Reliability Kita bisa klik disini Reliability Kemudian Router Agreement Nah, kita masukkan ketiganya Ya, kita tunggu hasilnya keluar semuanya Nah, kalau kita lihat disini By default JASP menyediakan Tiga opsi analisis ini ya Kohenskapa, Flieskapa, dan Krippendos Alpha Kita mulai dari yang Kohenskapa dulu Kohenskapa ini Unweight jika datanya adalah data nominal Atau kategori Weight ini jika datanya adalah data Ordinal Atau yang sifatnya ranking Nah, karena ini datanya data kategori Jadi, kita pilih yang Unweight Kemudian, Flieskapa di jentang Krippendos Alpha Kita jentang Nah, kita pastikan Karena jenis data kita adalah Seperti ini ya Ratersnya ada di kolom Jadi, disini yang kita pilih adalah Raters are in column Kemudian, metodnya disini ada beberapa Metod Ada nominal Ordinal Nah, ini tergantung jenis data kita Data kita tadi adalah data Nominal Jadi, kita pilih yang nominal Nah, ini kalau kita mau Analisis yang lebih akurat Kita bisa Lakukan bootstrapping Set sheet ini Bisa kita set angka berapapun Ini tujuannya agar Ketika analisis dilakukan ulang Itu akan menghasilkan hasil yang sama Karena bootstrapping itu kan Melakukan resample dari Sample data kita gitu ya Ini kalau tidak di Berikan set sheet Misalkan Set sheetnya Satu, dua, tiga gitu ya Tidak diberikan itu Ketika di analisis ulang Hasilnya bisa jadi sedikit berubah Gitu ya Nah, oke Kita coba Baca hasilnya Nah, untuk Cohen Skapa Karena dia Cohen Skapa itu fungsinya Jika raternya hanya dua Maka dia akan Melihat konsistensi Masing-masing Rater ya Masing-masing pasangan gitu Jadi Rater satu dengan Rater dua Satu dengan tiga Dua dengan tiga Nah, kalau kita lihat Satu dengan dua 0,583 Nah, kalau kita Lihat Di presentasi sebelumnya Untuk Perdomannya kurang lebih Seperti ini ya Di atas 0,4 itu Sudah dapat diterima Sementara yang di bawahnya Itu Questionable Untuk Meragukan Nah, kalau kita lihat disini Penilaian psikolog Satu dan dua Itu cukup konsisten Satu dan tiga Cukup konsisten Dua dan tiga Mungkin agak sedikit Tidak konsisten Gitu ya Nah, tapi Kalau kita mau melihat Secara keseluruhan Ya, kita lihat adalah Yang Fleish Kapa ini 0,569 Jadi dari Sini secara Overall Dapat kita simpulkan Bahwa Penilaian Klasifikasi Dari tiga psikolog Ini Ada Sepuluh pasien Itu cukup konsisten Fleish Kapa-nya Di atas 0,5 ya Di atas 0,5 Nah Dalam beberapa Kasus Ketika ada beberapa Lebih Ada Lebih dari Dua Rater Nah, kita Bisa lihat Di Gowes Kapa ini Untuk melihat Ada gak sih Rater yang Apa Memberikan penilaiannya Itu Tidak konsisten Jika dibandingkan Dengan Rater yang lain Jadi kalau misalkan Disini Satu dan dua 0,5 Satu dan tiga 0,7 Dua dan tiga 0,3 Gitu ya Jadi yang Rendah itu kan Yang Ini ya Satu dan tiga ini Mereka memiliki Kesepahaman Untuk memberikan Klasifikasi Tapi dua Agak sedikit berbeda Meskipun juga Masih Masih Tinggi Nah, ketika ada Rater yang Ketika diuji Satu-satu Gini kok Rendah sekali Nah, itu kita bisa Apa Evaluasi Lebih lanjut Apa Jangan-jangan Raternya ini Tidak kompeten Atau Raternya ini Tidak memahami Petunjuk Dalam memberikan rating Gitu ya Atau apa Jadi ada Banyak hal yang bisa Dievaluasi Ketika muncul Ketidak konsistenan Seperti ini Nah Ketidak konsistenan Atau rendahnya Reliabilitas Itu Mengimplikasikan Banyak hal Tapi kalau Reliabilitasnya Tinggi Kapanya Tinggi Itu berarti Penilaian dari Rater Itu Dapat kita Andalkan Nah Kita masih Ada Output Satu lagi Crependor Alpha Crependor Alpha Ini fungsinya Sama Seperti Dua Sebelumnya Ini Dia Lebih mirip Dengan Vliscapa Dalam Kasus Ini Karena Dia Langsung Menilai Tiga Rater Secara Keseluruhan Nilainya Disini 0,57 Cukup Baik Jadi Dari Ketiga Statistik Ini Dapat kita Simpulan Bahwa Penilaian Dari Tiga Rater Psikolog Satu Dua Terhadap Sepuluh Pasien Itu Cukup Konsisten Nah Sekarang Untuk Kasus Yang Kedua Ketika Datanya Adalah Data Ordinal Disini Ada Satu Dua Tiga Satu Itu Tidak Puas Dua Biasa Saja Tiga Puas Nah Untuk Analisinya Sama Disini Rater Agreement Kemudian Kita Masukkan Ratingnya Oke Kita Tunggu Hasilnya Nah Ingat Karena Ini Datanya Data Ordinal Maka Kita Pilih Yang Weight Kohenskapah Yang Weight Nah Kemudian Karena Ini Hanya Ada Dua Kita Bisa Abaikan Yang Flash Kappa Ini Tidak Perlu Kita Munculkan Karena Flash Kappa Ini Untuk Lebih Dari Dua Kappa Kita Lihat Kohenskapah Saja Kemudian Untuk Yang Creep Endos Alpha Metod Kita Ganti Yang Original Nah Oke Sudah keluar Hasilnya Disini Kappa 0,6 Alpha Nya Juga Sekitar 0,6 Tidak Berbeda Jauh Nantara Kohenskapah Dengan Gribendros Alpha Jadi Dari Hasil Ini Tempat Kita Simpulkan Bahwa Dua Pelanggan Ini Cukup Konsisten Dalam Menilai Apakah Menu Menu Yang Tersedia Memuaskan Atau Tidak Karena Penilaian Cukup Konsisten Hasil Penilaian Dari Kedua Pelanggan Ini Dapat Kita Andalkan Nah Jadi Itu Tadi Beberapa Teknik Yang Dapat Digunakan Untuk Menghitung Interator Reliability Ada Tiga Metode Yang Kita Gunakan Tadi Tergantung Dari Jenis Data Dan Dari Berapa Banyak Rater Disini Saya Memberikan Contoh Rater Semuanya Tapi Dalam Praktiknya Bisa Juga Coder Tidak Hanya Menilai Tapi Meng-coding Misalkan Dalam penelitian Kualitatif Ada Jawaban Dari Interview Kemudian Jawaban Itu Dinilai Oleh Coder Ini Menunjukkan Emosi Apa Misalkan Apakah Senang Atau Bangga Atau Sedih Nah Dari Coder Coder Itu Memberikan Klasifikasi Ini Emosi Apa Cender Saja Ada Lebih Dari Satu Coder Kemudian Klasifikasi Itu Apakah Antar Coder Itu Konsisten Atau Tidak Itu Bisa Diukur Dengan Inter Coder Agreement Atau Inter Coder Reliability Ini Tekniknya Juga Hampir Sama Ketika Datanya Tadi Ada Klasifikasi Berarti Kita Pakai Kohens Kappa Atau Crepenter S Atau Flech Kappa Tergantung Dari Berapa Jumlah Codernya Yang Mengkoding Itu Berapa Oke Itu Saja Di Video Berikutnya Kita Akan Bahas Satu Teknik Lagi Inter Correlation Tapi Untuk Video Ini Supaya Tidak Kepanjangan Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh